Intro Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Salam sejahtera buat temen temen semuanya Oke kali ini kita berada di kawasan waterspot Tanjung Benua Nusa 2 Bali nih temen temen Jadi kita mau melihat untuk di kawasan waterspot Tanjung Benua Nusa 2 Bali seperti apa untuk saat ini Dan ternyata pas kita kesini air laut sedang surut nih temen temen Nah jadi kalau surut seperti ini kita tidak bisa bermain waterspot disini Jadi biasanya disini tuh dari siang temen temen ya Bahkan kadang itu di pagi menjelang siang itu sudah mulai rame yang bermain waterspot disini Namun untuk saat ini bisa temen temen lihat sendiri untuk air laut sedang surut di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali Nah jadi kita tidak bisa bermain waterspot disini temen temen Sebenarnya untuk di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali nih Menjadi salah satu tempat yang terkenal juga untuk bermain waterspot Mungkin ini besok sudah bisa lagi nih temen temen ya Siapa nih yang kemarin kemarin habis bermain waterspot di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali Silahkan nih tulis di kolom komentar sharing sharing kan ceritanya Jadi untuk saat ini di sore hari ini atau siang menjelang sore ini Kita masih belum bisa temen temen ya untuk bermain waterspot disini Dan di depan kita ini ada tempatnya waterspot Bayu Suta nih temen temen ya Di depan kita ini Biasanya disini tuh rame sekali wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara yang bermain air disini Nah itu ada pesawat nih temen temen ya Mungkin temen temen ada informasi yang ingin disampaikan juga Silahkan nih ditambahkan ditulis di kolom komentar Dan buat temen temen jika ada rekuensi di tempat tempat yang ingin diketahui Silahkan juga tulis di kolom komentar Oke karena untuk saat ini air laut sedang surut Jadi kita akan melanjutkan untuk melihat suasana di jalan Tanjung Benua Nusa 2 Bali Biar temen temen juga tau nih untuk situasi terbaru di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali Karena untuk di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali ini terlihat semakin rame juga ya temen temen Untuk beberapa restoran restoran yang beberapa bulan lalu masih tutup sekarang sudah mulai Buka kembali untuk di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali Jadi setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan di jalan pertama Tanjung Benua Nusa 2 Bali Oke kita ambil motor dia disini temen temen setelah kita parkir Jadi untuk di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali ini seperti yang saya bilang tadi ya temen temen Di kawasan Tanjung Benua ini terkenal dengan kawasan water spot terbaik juga nih untuk di Bali Ini tempatnya di kawasan Bayu Suta water spot ya tadi itu temen temen Dan disana juga ada beberapa restoran ataupun rumah makan lah disini Oke sekarang kita berada di jalan pertama Tanjung Benua Nusa 2 Bali Untuk lalu lintas disini ya lancar lah temen temen bisa dibilang Namun di jam jam tertentu juga rame disini Biasanya itu banyak bus bus pariwisata yang kesini karena bermain water spot ya untuk tamu tamunya Oke kita lanjut lagi Jadi untuk tempat bermain water spot di Tanjung Benua ini banyak juga temen temen Gak hanya di tempat yang kita berhenti di awal video tadi Tapi di pinggir-pinggir pantai ini banyak sekali tempat tempat untuk bermain water spot Dan harganya terkadang juga beda beda temen temen Jadi untuk di kawasan Tanjung Benua ini hotel-hotel juga banyak Disini itu untuk hotel penginapan ataupun homestead juga banyak nih temen temen Ya semoga video ini bisa mengobati rasa kangen nih Barangkali banyak temen temen yang kangen dengan Bali atau kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali Mungkin ada yang kemarin atau Sebentar lagi nih ada temen temen yang merencanakan nih untuk liburan ke Bali Dan menginap di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali Semoga video ini bisa bermanfaat Jadi ini adalah situasi dan suasana terbaru untuk saat ini di Tanjung Benua Nusa 2 Bali temen temen Biasanya disini banyak juga wisatawan mancanegara ya Karena memang disini tempatnya asik nih temen temen ya Banyak juga beberapa wisatawan mancanegara yang lebih suka juga menginap di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali Oke kita lanjut sampai disini yang belum klik tombol like-nya Dibantu dulu nih klik tombol like-nya biar makin jos lagi nih temen temen Sampai mana kita jalan-jalan virtualnya untuk sore hari ini ikutin terus pokoknya Jika video ini bermanfaat jangan lupa di share sebanyak-banyaknya Nah itu ya bule-bule tadi Jadi bule-bule juga sewa motor nih disini temen temen ya Buat yang nanyakin sewa motor Jangan bingung sering saya sampaikan untuk tempat sewa motor di Bali itu banyak sekali temen temen Jadi untuk harganya sendiri juga relatif Tergantung motor apa yang temen temen sewa Misalkan rata-ratanya ya Sekitar 60 ribu sampai ratusan ribu ada nih temen temen di Bali Untuk sewa motor tergantung motornya yang disewa Di sebelah kiri ada hotel Jadi dulu nih temen temen ya Waktu ada KTT G20 di kawasan Tanjung Benua Bali ini Ketat juga disini temen temen ya dan banyak penjagaan Karena di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali ini Menjadi salah satu tempat atau kawasan menginap tamu-tamu negara juga Nah itu tadi bule-nya jalan kaki ya Cafe-cafe atau restoran sudah semakin banyak yang buka nih temen temen ya Jadi makanya banyak bule-bule atau wisatawan asing Ataupun wisatawan macanegara ya Itu sudah banyak yang jalan kaki disini Karena jarak dari restoran ke restorannya tidak jauh juga temen temen Karena memang bule-bule juga suka jalan kaki ya Nah itu ada warung di sebelah kanan Hotel besar-besar juga ada nih temen temen ya Di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali Seperti market juga banyak disini Buat temen temen yang suka kawasan yang tenang Atau tidak rame banget ya temen temen Bisa menginap di kawasan Tanjung Benua Nusa 2 Bali ini Oke kita lanjut sambil lihat-lihat suasana yang terbaru Di kawasan jalan pertama Tanjung Benua Nusa 2 Bali Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai disini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih teman-teman klik tombol like-nya biar makin jauh lagi pokoknya setiap hari kita akan jalan-jalan virtual nih buat teman-teman yang merencanakan untuk liburan kembali silahkan tulis di kolom komentar jadi untuk di kawasan Tanjung Benuan Sadua Bali ini seperti yang saya bilang kalau disini itu memang kawasan favorit ya teman-teman ya jadi untuk bermain water spot karena disini banyak sekali aneka permainan air ya teman-teman yang tentunya banyak disukai jika teman-teman ada pengalaman bermain water spot disini juga silahkan ditulis di kolom komentar nah mungkin besok nih bisa lagi nih mungkin besok saya kesini lagi akan saya acak untuk melihat yang terbaru nih teman-teman kalau air laut pas gak surut atau pas biasa atau pas pasang itu bisa banget bermain water spot disini dan kita tadi juga banyak melewati beberapa hotel termasuk di sebelah kanan ada Ibis Hotel dan tadi ada Niko Hotel dan banyaklah teman-teman hotel-hotel disini mulai dari hotel yang biasa sampai hotel bagus juga ada disini penginapan juga homestay juga ada nih teman-teman ya beginilah suasananya untuk di kawasan Tanjung Benua Nusa Dua Bali setiap hari kita akan jalan-jalan virtual di beberapa jalan yang ada di Bali dan di beberapa tempat wisata kenapa di beberapa jalan ya biar teman-teman juga tahu nih kondisi jalannya atau lalu lintasnya nih biar misalkan teman-teman nih dari legian misalkan mau ke Tanjung Benua Nusa Dua Bali biar tahu nih untuk kondisi jalannya seperti apa tentunya untuk lalu lintas sendiri di Bali untuk saat ini juga mulai macet nih teman-teman ya di jam-jam tertentu seperti di kawasan Canggu di jam-jam tertentu juga ramai dan kadang juga macet nih teman-teman ya pokoknya selalu hati-hati utamakan keselamatan dimanapun teman-teman berada dan saling menghargai juga sesama pengguna jalan lain oke kita masih lanjut dan cuaca cukup cerah hari ini semalam juga sempat hujan nih teman-teman ya jadi gak tentu nih untuk cuaca sendiri saat ini buat teman-teman misalkan liburan ke Bali sewa motor atau bawa motor pastikan ada jas hujannya ya biar gak bingung nanti kalau pas hujan takutnya pas hujan bingung nih teman-teman oke kita masih lanjut dan kalau disini jalan pertama Tanjung Bunuhan Nusa Dua Bali disini nanti kita akan ketemu dengan bundaran ya di depan itu dimana yang disana kita juga bisa melanjutkan ke jalan pertama ataupun masuk ke kawasan ITDC Nusa Dua Bali ngomongin di ITDC Nusa Dua Bali ya di ITDC Nusa Dua Bali sudah cobotkan juga pantai bengiat teman-teman nah disinilah kalau kita mau ke ITDC bisa belok ke kiri jadi kalau teman-teman mau ke ITDC bisa belok ke kiri nah seperti taksi ini ya ini belok ke kiri masuk ke kawasan ITDC Nusa Dua Bali kalau lurus kita ke jalan pertama tapi kita kembali kita akan menuju ke jalan bypass Nusa Dua Bali hmm Jika video ini bermanfaat Jangan lupa nih untuk di share ya teman-teman Sebanyak-banyaknya Kenapa agar teman yang lain juga bisa tahu Dari teman-teman yang diketahui saat ini Kalau di Bali ini sekarang sudah ramai Di beberapa tempat wisata Dan di beberapa jalan juga sudah mulai macet Seperti di jalan raya Uluwatu nih teman-teman ya Kemarin saya lewat di jalan raya Uluwatu itu macet jam segini Tapi gak tentu sih Tapi kalau misalkan nih teman-teman Menginap di kawasan Kuta Bali Dan mau menuju ke Uluwatu Bali Siapkan waktu nih Kalau misalkan membawa mobil atau silam mobil Di jalan raya Uluwatu Bali Di sebelah kiri kita nih lapangan teman-teman Nah kita masih lanjut Nah disini biasanya ada yang mancing teman-teman Di sebelah kiri kita nih Ini seperti rawa-rawa ya Ini disini banyak yang mancing juga biasanya Oke jalannya juga bagus disini Ya kalau di Bali sih jalannya banyak yang bagus ya teman-teman Nah itu di sebelah kiri ada yang mancing Nah asik nih Biasanya ada yang mancing juga di bawah jalan tol teman-teman Naik perahu ya Biasanya mancing di bawah jalan tol itu mungkin asik nih Siapa nih yang pernah mancing di bawah jalan tol nih Mungkin ada teman-teman ya Silahkan juga tulis di kolom komentar Ceritakan nih pengalamannya Oke di depan kita ini Lampu merah perempatan Kalau ke kiri kita bisa ke ITDC Nusa 2 Bali Kalau lurus kita bisa ke jalan sini kita Ataupun menuju ke Sawangan Ke Pecatur juga bisa Dan kalau ke kanan kita akan masuk ke jalan pepas Nusa 2 Bali Menuju ke jalan pepas Ikusting Wahai Bali Dan Bandara Bali Jadi mungkin sampai sini dulu nih teman-teman ya Jika ada informasi tambahan Silahkan tulis di kolom komentar Dan jika teman-teman ada request Silahkan juga tulis di kolom komentar Oke sampai sini dulu Terima kasih banyak Semoga sehat selalu dimanapun berada Dan salam sejahtera buat semuanya Terima kasih Sampai jumpa